Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya susah tidak mengatakan terima kasih yang besar kepada semuanya dan mulai-mulai pada Celi Sebetulnya ide mengumpulkan tulisan ini adalah Celi Celi ini jangan-jangan justru menginspirasi saya Saya kenal dia kan waktu dia masih swa Saya datang ke Tempo ya untuk pergi ke luar negeri Ada bersama seorang teman untuk meliput krisis di Balkan Dan dari sana saya tahu bahwa Perlu ada bertemu dengan anak-anak muda Sangat seperti kata Philip Sangat membahagiakan Bukan saya ingin jadi muda terus Susah sudah jadi muda terus Tapi begini saya pernah ketemu dengan seorang petoko Yang pesimis sekali Selalu bertanya bangsa ini mau dibawa kemana Saya tanya Saya tanya Mas Selama ini bertemu dengan anak muda gak? Enggak dengan pensiunan Nah itu Jadi saya merasa bahwa dengan bertemu dengan banyak anak muda Itu ada semacam Infus Harapan Meskipun harapan bagi saya berat Kalau tadi Lalu mengatakan waktu saya membangun Tempo dengan kepastian Sebenarnya tidak Waktu itu Saya tidak percaya bahwa itu akan lebih dari 3 bulan Ternyata ya ya sudah lah Diteruskan Karena itu kan baru sama sekali Itu majalah Bentuknya sama sekali baru Baik apalagi di Indonesia Kemudian Apalagi ya Apa mas? Enggak tahu Soal mas jawab tadi Ya Fahri Mengatakan saya witness of history Saya jadi ingat Saya mengapa mulai menulis Begini-begini Karena suatu hari saya Di majalah Tempo Waktu itu bersama Rustam Ada soal Saya bicara soal menyebut satu kata PSI Atau syahrir Percakapan Casual Karena di Tempo itu ada Ruangan di mana kita Ngobrol enak Lalu dia tanya PSI itu apa mas? Bayangkan dia lulusan IPB Dia sudah jadi redaktur Tahun 90-an Tidak tahu PSI Saya agak cemas juga Gila ini Berarti Pengetahuan sejarah Kosong Lalu saya Berpikir Mudah-mudahan Rustam ingat Dan Yopi Saya Mengundang Taufik Abdullah Ong Hokam Untuk ngasih satu seri Kuliah Taufik sejarah politik Ong Hokam sejarah ekonomi Satu lagi Lupa Yang pasti bukan sejarah PSI Nah dari itu Kemudian saya tertarik Untuk Ya banyak sekali Yang tidak Kita kenal Dan dikenal Anak-anak muda ini Yang saya sendiri juga Tidak kenal Untuk diketahui Karena Susah sekali Membayangkan kita menjadi satu Tanpa Ngetoh itu Kita semua Bilang kita mencintai Indonesia Dan bagi saya Susah sekali Merumuskan cinta itu Saya ingat Pak Bud Pernah mengatakan dia Beliau pasti lupa Waktu Beliau dituduh menangis Di Palen Pak Bud mengatakan Saya hanya menangis Kalau mendengarkan Indonesia Saya menangis Saya ingat Di makam Dokter Cipto ya Kami Bagusnya Celi selain ketua rombongan Juga orientasinya sejarah Apa ya Kita mengunjungi Jadi kita ini Membukung Pak Butuh alasan untuk Piknik Piknik sejarah Kebandanera Kemakam Ya kayak Kemakam-kemakam Oke 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 Cipto Saya menangis Karena saya Tiba-tiba Ini orang luar biasa Nah untuk itu Maka saya ingin bercerita Dan sebetulnya Yang ingin saya harapkan Dari pertemuan ini Adalah membahas Cerita saya Saya ini mencoba Mendekati Berapa hal baru Secara baru kan Kalau lama kan Memang-memang nulis ya Kartini misalnya Saya tidak Menganggapnya sebagai Pahlawan Saya menganggapnya sebagai Persona Persona itu Sosok yang menampilkan diri Di depan banyak orang Karena Kartini itu kan Diketahui Ini seolah-olah dari Surat-suratnya Padahal surat-surat adalah Mengandung Kamuflase Mengandung respons Dari orang yang menulis Nah saya mencoba Dari sana Dan bisa diketahui bahwa How painful He was Untuk menghadapi hidup Jadi kalau ada orang Iri misalnya Oh yang jadi pahlawan kan Bukan kartini saja Kartini bukan pahlawan Kartini adalah korban Dari masyarakat Dan itu juga layak Dihargai Kita ini terlalu banyak Menghargai jagoan Tapi tidak menghargai korban Nah kartini saya Coba Demikian Demikian juga Mengapa saya menulis Seharian dari segi agak Poitik Dia Sebetulnya Pengaruh Nietzsche Dalam Pikirannya Paling tidak padahal Sangat penting Karena Nietzsche menentang Rasionalisme yang Berlebihan Yang sekarang Dibuja-buja oleh Para mu'alaf sains Dan Ada batas Dan Syahrir Tadi diceritakan Mengapa memilih Anak-anak Daripada Buku Karena anak-anak Adalah konkret Hidup mati Buku adalah abstract Pengata Karena Saya enggak tahu Saya Ketemu pengata Saya enggak kenal Syahrir sama sekali Sama sekali Pengata Saya wawancara Sekali Dan Kalau membaca Memornya Memang dahsyat Jadi saya Merasa Bahwa Syahrir bisa Didekati dengan Cara lain Bukan politik Dan dalam Tulisan itu Saya sebut Saya kutip Kata-kata siapa ya Saltas Sahabatnya Mengatakan Syahrir ini Bukan Enggak suka politik Nah Segi-segi ini Ingin saya tampilkan Dan Mungkin bisa Mengerangsang Perdebatan baru Mengenai Tokoh-tokoh Saya tidak menulis Bung Karno Karena dua hal Saya menulis Ini kan bukan Pakai desain Saya mau jadi Sejarawan Enggak Saya menulis Karena Jatah pinggir juga Dan Jatah pinggir kan Pesenan tiap minggu Kalau ditanya Kok menulis Jatah pinggir Lah itu Saya digaji Jadi di tembok itu Kalau sudah pensiun Saya sudah pensiun Kalau sudah pensiun Dikasih tugas Supaya ada alasan Untuk menggaji Nah tugasnya adalah Menulis Jatah pinggir Ya harus tiap minggu Nah tiap minggu kan Bisa berantara Libat-libat Cata minggu lagi Saya akan menulis Soekarno Enggak Kalau enggak ada Peristiwa itu Saya enggak Dan kalau hati saya Enggak di sana Enggak Lagipula Saya ingat Satu peristiwa Saya dengan Arief Budiban Ketemu Pak Said Tokoh teman siswa Waktu itu Bung Karo Sudah dimaki-maki Masiswa Saya ini dari Jawa Tengah Ke Jakarta Di Jawa Tengah itu Bung Karo kan dewa Kami itu Kalau setiap 17 Agustus Nyetan radio Di sekitar radio Bapak saya kan Bapak saya Saya enggak tahu Dia pengagum Bung Karo Atau tidak Tapi sebangsa Bung Karo Tidak sehebat dia Tapi sebangsa Maksudnya Dia jadi Perintis Kemerdekaan Jadi waktu Saya datang Ke Jakarta Dengan penuh Kekaguman Saya ketemu Saya masuk Fakultas Psikologi Ini fakultas Sangat elite Masuk Di latar Oktitasnya Macem-macem Dan Mahasiswa disana Sedikit dan Umumnya berbahasa Belanda Tuti herati itu Berbahasa Belanda Tiga tahun Di atas saya Lalu ada seorang Teman Satu kelas Mengatakan Dalam bahasa Belanda Bung Karo Punya istri Jepang Marah Ternyata Dia benar Nah itu Menyebabkan Saya mulai Melihat Ini Gak benar Lalu Kalau Dia senatalis Ui Bung Karo Di undang Ingat tadi Pidato Lama-lama Pidatonya Hambar Lama-lama Pidatonya Mengulang Tidak ada Inspirasi baru Berbeda Dengan Di zaman Menulis Di bawah Pendara Revolusi Nah Lalu Saya Mulai Kritis Mahasiswa Mahasiswa Lebih lagi Yang lain Ya Terutama Marsilam Orang Jakarta Saya Dekat Wanti Bung Karo Bukan main Saya Gak bisa Tapi Saya Ngerti Dan waktu Ketunggu Pak Said Beliau Mengatakan Kalian Ini Kenal Bung Karo Sekarang Yang sudah Main-main Dengan Perempuan Saya Kenal Bung Karo Sebagai Orang Yang Membangun Saya Gak Bisa Seperti Kalian Kalian Boleh Menjelang Bung Karo Saya Enggak Itu Menunjukkan Bagaimana Satu Hal Menghargai Orang Dan Menilai Orang Kedua Bahwa Tokoh Sejarah Tidak Bisa Hanya Satu Enggak Enak Lagipula Membicarakan Bung Karo Sekarang Seperti Menghujat Nabi Muhammad Enggak berani Orang Sama Dengan Mengkritik Pramudia Bita Jadi Ya Gak Tau Pokoknya Saya Enggak Bicarakan Terutama Juga Karena Sebetulnya Saya Kan Tidak Menulis Untuk Menulis Jadi Penulis Sejala Saya Hanya Melayani Tugas Tadang Pinggir Dan Mencoba Berbicara Dengan Generasi Yang Tidak Mengenal Tokoh Tokoh Ini Saya Tidak Mengenal Mereka Tapi Saya Punya Kesempatan Untuk Mencari Nah Tadang Pinggir Ini Sebetulnya Ditulis Mula Mulanya Untuk Memperkenalkan Buku Jadi Kalau Saya Banyak Buku Dan Betul Bahwa Dulu Sebelum Google Sebelum Google Perpustakaan Tempo Mahal Sekarang Harus Membeli Banyak Budget Perpustakaan Tempo Lebih Besar Dari Budget Perpustakaan Angkatan Udara Republik Indonesia Pasti Sebab Pustakaannya Datang ke Tempo Teman Penulis Penulis Jadi Auri Pengang Perpustakaan Dia Tanya Budgetnya Berapa Wah Banyak 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 Ya Jadi Karena Kita Harus Menjadikan Buku Itu Sebagai Usaha Yang Penting Dan Saya Senang Sama Celi Ini Coba Saya Bertengah Dengan Abu Rizal Bakir Secara Jauh Tapi Saya Sangat Mengharuk Gaya Yang dilakukan Celi Disini Dan Dibantu Celi Ini kan Luar Biasa Jadi Saya Menulis Sertan Pinggir Dengan Semangat Itu Mau Berbicara Tentang Buku Lalu Kemana Mana Masa Buku Terus Kan Saya Pembosan Ya Pembosan Sekali Lalu Satu Hal Yang Ayuk Saya Kira Paling Benar Saya Ini Dimulai Dengan Puisi Apapun Yang Saya Tulis Paradigma Itu Bahasa Mengapa Bahasa Begitu Ignas Mengatakan Bahasa Saya Berbunga Bunga Dalam Pengantar Dengan Segala Hormat Itu Metafor Dan Metafor Itu Membebaskan Kita Dari Tadi Straightjacket Interpretation Metafor Bahkan Metafor Itu Asal Dari Semua Konsep Pembangunan Itu Konsep Tapi Ada Metafor Membangun Nah Itu Yang Kita Tidak Ingat Dan Karena Itu Saya Ingin Kembali Menjadikan Bahasa Indonesia Hidup Nah Tadi Disput Bahwa Saya Memilih Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Itu Bagi Saya Berkah Karena Ini Bahasa Yang Tidak Dibangun Bahasa Mayoritas Bahasa Yang Disumbang Oleh Banyak Minoritas Termasuk Tionghoa Bahasa Yang Tidak Punya Central Vekson Sehingga Demokratis Bahasa Yang Menyatukan Karena Saya Sangat Kagum Sendiri Pada Bahasa Indonesia Waktu Ada Benzana Di Maluku Jauh Datang Sar Yang Ngomong Dengan Penduduk Bahasa Indonesia Problem Coba Di India Nah Sekarang Ada Kejerungan Di Airport Pengumumannya Berbahasa Daerah Mersia Itu Sok-soan Untung Kita Cuma Punya Bahasa Daerah Satu Di Jawa Coba Lima Yang Di Bila Mana Saya Kira Di Stasiun Airport Surabaya Cuma Apa Useng Madura Surabaya Tayangan Di India Satu Kota Sepuluh Bahasa Waktu Pengumuman Kebakaran Yang Terakhir Yang Mati Nah Itulah Saya Bersyukur Pada Bahasa Indonesia Dan Bagi Saya Salah Satu Pemikiran Saya Yang Berbagai Kali Saya Katakan Jawa Itu Misos Jawa Yang Satu Tidak Ada Karena Saya Orang Bersisir Saya Tahu Bahwa Saya Tidak Sama Dengan Orang Solo Dan Jogja Bahkan Teman Saya Di Solo Juga Tidak Merasa Satu Dengan Bahasa Orang Kraton Nah Ini yang Menyebabkan Bahasa Indonesia Menulis Penting Dan Saya Menulis Dalam Bahasa Indonesia Ini Berkah Perpecahan Yang terjadi Di Banyak Negara Ya Karena Bahasa Yang Berbeda Dan Kita Kan Enggak Dengan Segala Problem Imagining Community Itu Keinginan Untuk bersatu Sehat Memang Kesalahan Atau Kekurangan Ben Anderson Seolah Imagining Itu Tanpa Konflik Seolah Tanpa Faktor Elemen Kekuasaan Berperan Dalam Jadi Di dalam Bahasa Dalam Indonesia Kan Kita Tahu Bahwa Untuk Bersatu Kita Tidak Mudah Tapi Bersatu Terus Ajaib Mungkin Ada Orang Seperti Pak Bud Celi Bumari Ayu Kita Ya Ya Bersyukur Selama Apalagi Soal takdir Pak takdir Oh pak takdir Pak takdir Itu Karena Membosankan Yang dikatakannya Dari 40 tahun Yang lalu Gitu Itu aja Dan Kemudian Dia itu Yang tadi Sebut Ayu Mempromosikan Instrumental Reason Yang Dikut Oleh Max Weber Dianggap Sebagai awal Dari Dunia Modern Yang melahirkan Dunia Modern Sebagai Iron Cage Kandang Besi Ya Kalau kita Disini Gak terasa Modernnya Kan Jamnya Bisa Tidak Modern Kalau Di Dunia Modern Betul Kita Betul Terjerat Dengan Apa ya Aturan Dan Waktu Dan Sepanyolnya Saya Menganggap Pak dir Berlebihan Di sana Apalagi Dia Tidak Memaksakan Puisi Yang Berfungsi Yang Berarti Puisi Itu Mengandung Satu Yang Tidak Bisa Diabaikannya Bawah Sadar Nah Bawah Sadar Ini Yang Kurang Dihargai Dalam Perbincangan Intelektual Di Indonesia Di Fakultas Besiuli Gak ada Pengajaran Tundang Freud Kan Memalukan Saya Dari Fakultas Besiuli Karena Drop out Aja deh Belajar Freud Di luar Jadi Bawah Sadar Ini Perannya Itu Diabaikan Dan Itu Dihidupkan Dalam Sastra Nah Kalau Orang Tidak Percaya Bahwa Sadar Dan Hanya Mengetahui Manusia Itu Rasional Ya Itu Kan Kita Juga Tahu Bahwa Itu Utopia Apalagi Udah Apa Oh Ya Tadi Ada Satu Buku Yang Dia Sebut Yang Pernas Saya Tulis Juga Bauer The Culture Ambiquity Ya Itu Saya Katakan Ya Itu Ambiquitas Nah Kalau Kita Mau Menyebrang Jalan Mobil Gini Kita Ambiquitas Kelabrak Nabi Mengatakan Sebaik Baiknya Perkara Di Tengah Jalan Hapus Jadi Memang Harus Ada Determinasi Dalam Hal Saat Tentu Nah Itu Pentingnya Jangan Hanya Membaca Quran Tapi Bagawat Gita Dalam Bagawat Gita Arjuna Kan Ragu Dia Harus Membunuh Saudara Saudara Sendiri Krishna Mengatakan Jangan Berpikir Tentu Akibat Lakukan Just Do it Dia Pelopor Dari Iklan Nike Nah Itu Saya Pada Saya Itu Ya Just Do it Kalau Ragu Ya Habis Kita Dan yang kita hadapi Kan Bukan main-main Waktu Kimi Melawan Merasa Suwarto Suwarto Kan Sebentar Tapi Rezimnya Kan 20 tahun Kenapa Saya Ikut Takwis Pandas Karena Mencegah Dan Rezim Ini Lama Suwarto Jatuh Ya Rezimnya Harus Berubah Dan Syukur Alhamdulillah Dengan Segala Casad Reformasi Itu Kita Berhasil Ya Tapi kan Seperti di Karena Mars Manusia Membuat Sejarah Tapi Tidak Seperti Yang Dikendakinya Jadi Kalau Tadi Sebut Saya Maksis Bukan Itu Cuma Labal Dan Orang Yang Suka Pada Labal Adalah Orang Yang Duh Kata Rokiko Jadi Hilangkanlah Labal Hadapi Orang Sebagai Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Tumut Tahan Mas Gun Terima kasih